Aparat kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap SRA-26, anak yang tega membunuh ayah kandungnya, Tumpak Lumban Gaol 70, karena diduga mengalami depresi. Kanit Reskrim Polsek Kembangan Ibtutri Baskoro Bintang Wijaya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan bagi pelaku. Namun demikian hingga saat ini pihaknya masih menunggu kondisi pelaku dalam keadaan tenang atau stabil agar bisa dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan. Pasalnya aparat kepolisian kesulitan mengambil keterangan dari pelaku karena kondisi kejiwaan yang tidak stabil dan kerap mengamuk tanpa ada alasan yang jelas. Sebelumnya aksi penusukan Tumpak hingga meninggal terjadi di Rusun Dinas Kebersihan Blok B Lantai 1, RT 014 RW 05 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 27 Agustus 2021. Kapolsek Cengkareng Kompol Ekman mengatakan peristiwa pembunuhan itu terjadi Jumat 27 Agustus 2021, kemarin pukul 13.30 WIB. Ekman menjelaskan aksi pembunuhan diketahui saat saksi yang merupakan tetangganya sendiri mendengar teriakan minta tolong dari korban. Kemudian kedua saksi keluar dari rumah melihat korban sembari memegang perutnya yang dalam keadaan terluka dan bersimbah darah. Selanjutnya korban dibawa dengan mobil ambulan menuju RS Hermina. Namun dalam perjalanan itu, nyawa korban sudah tidak berhasil diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!